Well, hello everyone, it's Rita Normaliza and welcome to my channel. Di video kali ini, aku mau membahas tentang sebuah kasus penculikan seorang anak kecil yang disekap selama 8 tahun dan diletakkan di sebuah ruangan bawah tanah yang sempit dan kecil. Kasus ini menurut aku sangat tragis dan unik, tapi cukup menarik untuk kita kulik ceritanya lebih dalam. Dia adalah Natasha Maria Kampusch, lahir di Wiena 17 Februari 1988. Ia seorang wanita berkebangsaan Austria yang diculik selama 8 tahun, yaitu dari 1998 sampai dengan 2006 dan dikurung di Strassof, Austria Hilir. Pada 2 Maret 1998, pukul 7 pagi, Natasha yang saat itu berusia 10 tahun meninggalkan rumah orang tuanya di Wien Donaustadt untuk pergi ke sekolahnya di Vienna. Namun, dia tidak pernah sampai ke sekolah pada hari itu. Karena malam sebelumnya ia berkelahi dengan ibunya, maka orang di sekitar berasumsi bahwa Natasha kabur dari rumah. Sampai pada akhirnya, ada saksi yang melihat bahwa Natasha telah diculik dan dibawa dengan sebuah minivan putih yang berhenti di tepi jalan. Natasha ditarik, lalu dipaksa masuk ke dalam minivan putih tersebut. Kasus Natasha ini sangat menggemparkan Austria pada saat itu. Hingga seorang detektif yang disewa oleh surat kabar kurir, Walter Porch Hacker menyelidiki jejak-jejak yang antara lain membawanya ke kalangan kaum pedofilia. Dan tak hanya itu, polisi pun melakukan operasi besar-besaran yang bahkan melibatkan ratusan pemeriksaan minivan putih. Di antaranya adalah minivan milik Wolfgang Prikopil, yang ternyata adalah penculik Natasha. Saat pemeriksaan berlangsung, Prikopil menyatakan bahwa ia membawa beberapa bahan untuk keperluan pembangunan. Setelah polisi menggeledah isi minivannya dan menemukan bahan bangunan, polisi pun tidak curiga dan membiarkan Prikopil melanjutkan perjalanannya karena Prikopil tidak memiliki riwayat kejahatan. Natasha dikurung selama 3097 hari di Strashof, Austria Hilir. Menurut pernyataan Ketua Badan Federal Kriminalitas Austria, Natasha dikurung dalam sebuah ruangan kecil berukuran 2x3x2 meter yang merupakan rongga ruangan reparasi di dalam garasi sebuah rumah. Ruangan ini lalu ditutup dengan sebuah pintu berangkas dan diberi fasilitas mandi dan toilet. Oh my God, bisa nggak kalian ngebayangin tinggal di ruangan sekecil dan sesempit itu selama 8 tahun? Natasha menyatakan bahwa pada tahun-tahun pertama ia berada di ruangan itu, dia tidak boleh keluar sama sekali dari sana. Dan Natasha diharuskan untuk memanggil penculiknya yaitu Wolfgang Prikopil dengan sebutan Gabiter atau Tuan. Di tahun berikutnya, ia diperbolehkan meninggalkan ruangannya untuk sesekali berbelanja dan bersenang-senang. Namun pada kesempatan-kesempatan ini, ia tidak boleh berhubungan dengan orang lain karena ia terus diawasi oleh Wolfgang. Jadi dia itu hanya boleh melihat dunia luar aja, tapi dia nggak boleh sama sekali berkomunikasi dengan orang lain karena Natasha kalau keluar pasti ditemani oleh Prikopil. Natasha juga kerap diberikan hukuman oleh Wolfgang jika ia tidak menurut. Natasha sering tidak diberikan makan sampai badannya menjadi sangat kurus. Namun begitu, Natasha diizinkan untuk membaca surat kabar, buku-buku, mendengarkan radio, dan menonton video. Ia juga menyatakan bahwa penculiknya memberinya pelajaran membaca dan menulis. Karena pada saat diculik, Natasha ini masih kecil banget ya, yaitu berumur 10 tahun, jadi si penculiknya ini tetap mengajarin dia pelajaran-pelajaran sekolah. Natasha melewati hari-harinya dengan kegiatan yang sama selama beberapa tahun sampai akhirnya dia ditemukan. Namun, para psikolog dan polisi yang telah berbicara dengannya menyatakan bahwa meskipun ia hidup terisolasi selama beberapa tahun, ia memiliki kecerdasan tinggi dan bisa berbicara dengan baik. Ia juga mengerti peristiwa-peristiwa penting di dunia. Hal ini dikarenakan si penculik tetap mengajarin dia gitu ya. Dan karena selama Natasha ini diculik, dia kan tetap boleh dengar radio, boleh baca surat kabar, jadi si Natasha ini tetap update sama perkembangan dunia luar. Pada siang hari Rabu 23 Agustus 2006, ketika Natasha berusia 18 tahun, Natasha bisa melarikan diri berkat kelengahan perikopil. Ia melarikan diri ketika ia membersihkan dan menyedot mobil perikopil dengan sebuah penyedot debu yang bersuara keras. Pada awalnya, perikopil mengawasinya, tetapi ia kemudian masuk ke dalam gudang ketika telepon genggamnya bergering. Natasha pun mengambil kesempatan itu dan melarikan diri dari rumah si penculik dan menyelamatkan dirinya ke rumah seorang tetangga. Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada tetangganya, mereka pun lalu menghubungi polisi. Saat ditemukan, Natasha dalam kondisi lemah dan tubuhnya terus gemeteran. Wajahnya pucat seperti orang yang tidak pernah kena sinar matahari. Namun tidak ditemukan tanda-tanda cedera pada tubuhnya dan Natasha pun kembali ke pelukan orang tuanya berkat sebuah tanda lahir dan juga melalui tes DNA. Ketika Wolfgang Perikopil mengetahui bahwa Natasha melarikan diri, ia pun mencari Natasha. Ia membawa mobilnya untuk menelusuri sepanjang kota Strasov lalu melihat sebuah patroli polisi Wina yang menyatakan seluruh wilayah ibu kota sebagai daerah penyelidikan. Jadi ketika Natasha sudah diamankan di kantor polisi, polisi pun mengerahkan penyelidikan untuk mencari penculik Natasha ini. Perikopil pertama-tama bisa melarikan diri. Kendaraannya ditemukan di sebuah gedung parkir di Donau Zentrum di Wina yang lalu dikepung oleh polisi. Ia mengabari seorang teman dan memintanya untuk menjemputnya. Perikopil mengatakan kepada temannya bahwa ia tertangkap basah minum alkohol sambil mengemudi dan dia membutuhkan pertolongan. Menurut polisi, teman Perikopil bergegas menolongnya dan dengan ini memungkinkan Perikopil untuk melarikan diri kedua kalinya. Tetapi, pukul 9 malam pada hari yang sama, Wolfgang Perikopil ditemukan tewas tertabrak kereta di Leopoldstadt Wina di dekat stasiun Nordbahnhof. Ia dinyatakan bunuh diri dengan menabrakan dirinya ke kereta yang sedang melaju dan tewas seketika. Natasha pun mengatakan, meskipun Wolfgang Perikopil menculik dan menyandranya, dia kadang-kadang dimanjakan oleh Perikopil. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa Natasha menderita Stockholm Syndrome, yaitu korban penculikan yang merasakan empati atau simpati terhadap penculiknya. Sindrom Stockholm sendiri merupakan fenomena psikologis yang nyata. Sindrom Stockholm digambarkan sebagai perasaan percayaan atau merasa disayangi dalam kasus penculikan atau penyanderaan. Tapi ini menurut aku agak make sense, karena walaupun diculik, si Natasha ini tetap diberikan pendidikan, terus dia juga boleh melihat dunia luar, boleh baca koran, boleh denger radio, terus tidak ditemukan juga tanda-tanda penganiayaan terhadap si Natasha ini. Jadi bisa aja sih kalau misalnya si Natasha merasa simpati terhadap kematian Wolfgang. Pasca pelarian, Natasha Kampus diundang di berbagai acara televisi untuk menceritakan kisah kelamnya. Dia juga mengeluarkan buku dan film yang bercerita tentang kisah penculikannya. Kalau kalian mau nonton filmnya, judulnya 3096 Days. Itu filmnya bagus banget, aku sendiri udah nonton. Dan menurut aku, aktris yang memerankan si Natasha ini bener-bener memberikan gambaran yang baik tentang seorang korban penculikan. Dan dia juga, she did a great job. Emosinya bener-bener dapet banget. Dan ini juga based on true events. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana cara Natasha Kampus melewati hari-harinya selama dia diculik, kalian harus banget nonton film ini. Aku sendiri gak bisa bayangin ya gimana rasanya diculik selama 8 tahun dan diletakkan di tempat yang sempit dan gelap. Memang masih ada rekor penculikan terlama selain yang menimpa Natasha. Tapi membayangkan hidup 8 tahun di ruang bawah tanah yang kecil, kurang makan, gak boleh ngomong sama orang lain, it's just terrible. Aku merinding sendiri liat kisah ini karena aku juga seorang perempuan dan gak bisa bayangin kalau kejadian itu terjadi sama aku atau orang-orang di sekitar aku. Tapi ini juga jadi pelajaran yang berharga buat kita semua, khususnya untuk orang tua yang memiliki anak kecil. Jagalah buah hati anda, jangan sampai lepas dari pengawasan kalian. Pokoknya kita harus bener-bener pay attention sama orang-orang di sekitar kita dan juga harus peka terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita lalai dan lengah terus menyesal di kemudian hari. Well, that's the story of Natasha Kampusch. Stay safe everyone and thank you so much for watching. Di-like kalau kalian suka, di-unlike kalau kalian gak suka, mungkin kurang suka dengan penyampaian aku atau dengan editan videonya. Tapi yang paling penting jangan lupa di-subscribe supaya aku makin semangat upload video setiap hari. Dan selain upload video tentang kasus kriminal, aku juga upload daily vlog, travel vlog, beauty, music, horror, dan lain-lain. supaya bisa terus dekat dengan kalian. I love you guys so much and see you in the next video. Bye-bye! It's just, it's just, it's just, it's just terrible.